Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di besok channel di depan kita sudah ada asus vivo buku 14 atau 15 kita cek di dfdk ya teman-teman disini untuk spesifikasinya AMD Ryzen 3 7000 series dan untuk RAM nya 8 untuk modelnya ini E1404FA dan disini untuk penyimpanannya atau SSD nya disini menggunakan 256 GB dan disini kita akan melakukan pembongkaran ya teman-teman disini kita akan mengecek isi dalaman dari laptop ini sebelumnya kita tutup kemudian kita balik laptopnya seperti ini dan kita buka untuk semua screw yang ada disini disini kita buka terlebih dahulu setelah kita buka menggunakan screw kecil dan kemudian kita susruk di bagian seperti ini teman-teman kita susruk bagian sudutnya bagian pocok seperti ini kemudian kita urutkan menyamping seperti ini dan selanjutnya setelah kita urut menyamping maka akan terbuka seperti ini tidak terekord karena sulitnya untuk merekord dan membuka dengan menggunakan satu tangan dan disini cara mengencongkelnya seperti ini ya teman-teman cara mengencongkelnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita buka kita tarik seperti ini jika semua sudah renggang dan seperti ini untuk isi dalaman dari laptop asus vivobook game go 14 E1404FA disini untuk SSD nya SSD nya NVMe ya teman-teman dan disini untuk processor nya disini untuk keyboard slot keyboard untuk slot speaker dan disini adalah slot untuk baterai nya dan disini juga ada untuk fun dari unit ini disediakan fun dan disini untuk WLAN WLAN card dan unit ini tidak disediakan upgrade-an seperti SSD ataupun RAM ya teman-teman dan RAM nya ini 8 GB untuk SSD nya bisa di upgrade tetapi mengganti SSD yang asli oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan like jika bermanfaat dan juga subscribe dan juga bagikan kepada di sosial media kalian Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati